PT Krakatau Sipiat TUKS terminal untuk kepentingan sendiri melakukan KSO atau kerjasama operasional dengan PT Trilingga Sipiat dengan nomor kontrak KTRK05-KSO-KS-TLS-6 tahun 2024. Hari ini Kamis 13 Juni 2024, PT Trilingga Sipiat melaksanakan selamatan atau syukuran dengan berbagi santunan kepada puluhan anak yatim sekitar lokasi doking yang berlokasi di Desa Pulau Ampel, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Tampak hadir dalam acara selamatan tersebut sesunan perusahaan PT Trilingga Sipiat di rut utama PT TLS Insinyur Jalingga Sipiat, Direktur Operasional Trisusin Lowardani, Komisaris PT TLS Insinyur Sadar Sipiat, Pengusaha Muda Sarkawi, dan beberapa tokoh masyarakat Pulau Ampel, serta puluhan anak yatim yang mendapat santunan, serta jajaran Direktur Manajemen PT Krakatau Sipiat. Berikut wawancara kontributor Liputan Lugas TV. Oke sahabat Lugas TV, siang hari ini kami menyambangi salah satu dok pengapalan dan galangan kapal di Kecamatan Pulau Ampel, Desa Pulau Ampel, tentunya Kabupaten Serang. Yang menarik bahwa dok ini cukup dikenal luas, karena luasannya luar biasa, mengadakan kerjasama operasional atau KSO, yaitu PT KS Sipiat dengan Trilingga Sipiat ya. Kita akan coba bincang-bincang seperti apa nanti ke depan ini. Langsung Direkturnya PT Trilingga Sipiat dulu. Ijin Bang, tadi ada acara KSO, bisa disampaikan ke sahabat Lugas TV? Terima kasih. Jadi hari ini kita ada acara syukuran, di mana kita bisa menjalin hubungan kerjasama dengan Krakatau Sipiat, berkeso dengan kita PT Trilingga Sipiat. Syukur Alhamdulillah acaranya berjalan lancar, semoga dengan acara ini bisa kita berkolaborasi dengan baik, dengan punya visi dan misi yang sama, untuk maju bersama, bagi kemakmuran bersama dan bangsa Indonesia. Oke, tadi saya lihat ada di sela-selanya itu pembagiannya Tempiatu, bisa disampaikan juga? Oh ya, itu sebagai syukur dan terima kasih kita. Moga-moga dengan kita berbagi dengan sesama kita, kita dapat berkah yang lebih baik dan lebih makmur begitu saja. Oke, ke depannya ini kira-kira sudah ada gambaran nggak ini yang akan masuk kerja atau masuk kapal lagi? Sudah, sudah. Oh, luar biasa ini saya boleh ke sini. Oke, terima kasih. Saya melangkah ke yang punya rumah ini ya, mewakili mungkin. Ijin bang, sedikit aja bang, dengan adanya kerjasama ini, apa harapannya bang, ke depannya bang? Iya, niat utama kerjasama ini kan dalam rangka saling melengkapi. Sinergi, kekuatan yang dimiliki oleh Krakatau Sipiat, sarana-persaranannya, didukung oleh Trilingga dengan jaringan dan tim dalam rangka eksekusi pekerjaannya. Ini sinergi yang baik dalam rangka mengeksekusi setiap pekerjaan itu bisa jauh lebih cepat selesai. Sehingga pelanggan-pelanggan puas, kemudian kedua perusahaan ini bisa berkembang dan bisa maju bersama. Itu kira-kira poin. Kalau dari kacamata abang, melihat daripada sosok, daripada pengurus daripada Trilingga ini, apa nih dari sosok pendapatan? Iya, saya kebetulan diperkenalkan oleh Pak Sarkani, ini Pak Sarkani ini adalah dirut daripada petangga kita juga, Damai Sekawan Merin. Damai Sekawan Merin, nah beliau yang memperkenalkan dan saya tahu setelah saya berbicara dan ngobrol-ngobrol sedikit di tempat pertemuan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa beliau berdua ini adalah orang-orang yang di industri maritim, yang memang sevisi dan sejalan dan seirama dengan kami. Akhirnya jatuh cinta? Akhirnya sama-sama untuk saling melengkapi. Oke, bisa tambahan nih Pak, sedikit Pak. Dari tetangga ya, melihat daripada sosok, daripada PT Trilingga. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan perusahaan ini semakin maju pasar, karena berawal dari niat, belum apa-apa sudah berani sosialisasi, terus berani membagikan sosial ke adik-adik kita, saudara-saudara kita, rakyat tim, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Antara tetangga tentunya harus sinergi ya? Siap. Oke, siap membangun sinergi. Terima kasih, Bos. Oke, demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan, langsung dari titik lokasi galangan kapal PTKS Krakato Sifat yang ada di lokasi. Sampai jumpa.